Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Nesko Akademi Channel Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi silapus ahli K3 umum Yaitu materi yang kelima yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik Dan ini merupakan video pertama dari pembahasan tentang K3 listrik ini Untuk itu bagi Bapak Ibu semuanya Para pemirsa yang ingin melihat atau menonton kelanjutan dari video ini Bisa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan terkait dengan K3 listrik ini Dan apabila ada pertanyaan terkait K3 listrik ini Bisa langsung komen di kolom komentar Memberikan pertanyaannya Ataupun mungkin ada komentar lain tentang K3 listrik Silahkan untuk komen di kolom yang tersedia Baiklah mari kita langsung masuk saja Pembahasan tentang K3 listrik ini bersama Pak Hirman Karim Silahkan Pak Hirman Oke terima kasih Mas Asif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi kita dengan Subjek K3 listrik Elektrical safety Bagian dari Materi untuk ahli K3 umum Oke ini adalah video yang pertama kita bahas Jadi secara Apa Kita punya Apa namanya ini Sikap ya Bahwa safety aspek itu melebihi dari diri kita sendiri Harus Melibatkan orang di sekitar kita Apalagi yang berurusan dengan materi yang kita bahas sekarang Yang ini listrik Ya listrik Jadi untuk keselamatan kerja kita perlu Teamwork ya Artinya bekerjasama Untuk mendapatkan keselamatan kerja di lingkungan kerja Dimana kita bertugas Sedangkan sasaran Yang sudah beberapa tahun dicanangkan oleh pemerintah Yaitu kebudayaan K3 yang harus kita capai Dimana diharapkan semua Profesional Profesional itu ber Safety minded Berpikiran keselamatan kerja Jadi material yang akan kita bahas Dengan beberapa buah Video Yaitu Electrical safety Rules awareness Kesadaran Dengan Peraturan Peraturan Keselamatan kerja Mengenai listrik Penggunaan listrik Pemakaian listrik Karena listrik ini banyak mengandung bahaya Jadi lebih menukik ke masalah Pengawasan norma keselamatan kerja listrik Ya Pengawasan keselamatan kesehatan kerja listrik Ya Oke kita teruskan Jadi materi yang sudah kita Jadikan dalam bentuk youtube Ya Misal kebijakan ketiga Sudah bisa dilihat Di youtube Sudah itu Undang-undang 1970 Ini sangat komprehensif Sangat Mencakup Apa namanya Semua keselamatan kerja Ada di 1970 ini Setelah itu Kita juga setelah Bikin Konsep dasar ketiga Ya Ada beberapa video Kita Buat Untuk Pembahasan Agar mudah Dipahamin Dan Diterapkan Di perusahaan-perusahaan Dimana Saudara-saudara bekerja Sekarang item yang keempat Eh Oh sorry P2K3 Penitia Pemina K3 Ya Ini adalah ujung tombak Untuk keselamatan kerja Di perusahaan Ini juga sudah selesai Kita bikin Ya Pembahasan yang sangat komprehensif Dan sangat Bermanfaat Untuk perusahaan-perusahaan Yang pada umumnya Masih mengabaikan Adanya P2K3 Di perusahaan tersebut Di P2K3 ini adalah Penitia Pemina Keselamatan kerja Sebagai ujung tombak Untuk keselamatan Kerja di perusahaan Sekarang kita Masuk ke Materi Atau subjek Yang kelima Yaitu K3 listrik Mungkin ini terdiri Dari 7 Atau 8 Video Ini adalah video pertama Yang akan kita bahas Jadi ini materi Dari Yang 20 materi Untuk ahli K3 Konten Yang akan kita bahas Yang pertama itu Latar belakang Fakta-fakta Di lapangan Tentang Listrik Yang kedua Aspek K3 listrik Itu apa saja Aspek K3 listrik Yang melibatkan Atau yang Apa saja yang akan terlibat Dalam masalah K3 listrik Yang berikut adalah Mengenai dasar hukum K3 Listrik Ya Dasar hukum K3 Tentang listrik Berikut Ruang lingkup K3 listrik Dan Selanjutnya adalah Pengetahuan dasar K3 listrik Yang akan kita bahas Sedatuh Dasar-dasar Teknik instalasi listrik Identifikasi Bahaya listrik Sistem pengamanan Terhadap Bahaya listrik Persyaratan Instalasi listrik Ruangan khusus Klasifikasi Pembebanan Terhadap listrik Jadi beban listrik Kalau berlebihan Maka terjadilah Ketidak normalan Ya Jadi Bebannya harus Terukur Mengenai listrik Sedatuh P3 K Listrik Kalau terjadi Kecelakaan listrik Bagaimana Menanganinya Ya Ini gambaran juga Kita bahas Berikut Pengukuran listrik Pengukuran beban Penggunaan Pemakaian listrik Dan Selanjutnya adalah Evaluasi Ini Evaluasi ini Materi yang akan Dibahas ini Kita evaluasi Dan terakhir Ada diskusi Kalau waktu Mengizinkan Ya Kalau mungkin Waktu mengizinkan Dilaksanakan diskusi Tapi Cendung diskusi Ini kita Arahkan Ke Pertanyaan-pertanyaan Dari Saudara-saudara Yang Ikut Penjelasan-penjelasan Video kami Ini Maka Beri Pertanyaan-pertanyaan Melalui Apa yang disampaikan oleh Mas Asif Tadi Oke Selanjutnya Latar belakang Mengapa Elektrikal safety Sangat penting Karena listrik Dapat menimbulkan Bahaya Dengan risiko Yang sangat Tinggi Ya Menyebabkan Ya Kematian Luka serius Dan Kebakaran Kerugian Harta benda Ya Kerusahaan Property Penyebab Kebakaran Penyebab Kebakaran Apa Ya Jadi Kebakaran itu Pada umumnya adalah Yang pertama Kompor Itu 9% Jadi Kompor ini Berarti Dari dapur Ya 9% Sudah itu Lampu-lampu 1% Sedangkan Listrik 63% Begini Ancaman listrik Terhadap Kebakaran Ya Jadi Kita Terus Menguasai Akhir-akhir ini Banyak Kebakaran Di Indonesia Saya catat Mungkin Dalam sebulan Mungkin ada 15 kali Kebakaran Ya Di seluruh Indonesia Maksudnya ya Satu Rokok 5% 5% Penyebabnya Kalau lain-lainnya 22% Ya Ini Berdasarkan Survei Dari Ada di belakang Di sini Oke Tidak semasukkan Oke Tapi ini sudah diakui Orang semua Kalau fakta-fakta Di lapangan Apa Yaitu Mengenai Listrik ini Yaitu 97% Ya Itu Listrik ini Semua Orang-orang listrik 97% Orang listrik Pernah Dikenas Strom listrik Ya Dan Bisa Cidera 97% Dari orang-orang Yang bekerja Dengan listrik Ya Mendapatkan Kestrom Dan Cidera Waktu dia Bekerja Berikut Sekitar 30.000 Pekerja Menerima Sengatan listrik Atau Kesetrum listrik Tiap tahun Ya Ini berdasarkan Standar FPA Ya Enviato Nasional Federation Dari Keselamatan Kerja Di Amerika Kalau Lebih 3.600 Orang Menjadi Lumpuh Cacat Disabling Itu Tidak Bisa Lumpuh Tidak Bisa Normal Lagi Kan Anggota Tubuhnya Tidak Normal Lagi Akibat Kontakt Dan Cidera Yang Terjadi Tiap Tahun Sudah Itu Sengatan Listrik Ya Adalah Sebagai Penyebab Empat Penyebab Penyebabkan Traumatik Akibat Dari Kematian Ya Di Tempat Kerja Akibat Tugas Suatu 22.000 Pekerja Dikirim Ke Tempat Ada Tempat Khusus Ya Dimana Disana Disana Diobat Diladenin Karena Dia Bekas Terbakar Ya Flashburn Jadi Flashburn Itu Bagian Tubuhnya Terbakar Akibat Listrik Sebenarnya Dipikirkan Sekitar Sepuluh Dari Arch Flash Ini Kecelakaan Yang Melibatkan Arch Flash Ini Kalkos Listrik Itu Dia Menimbulkan Percikan Api Itu Yang Namanya Arch Flash Arch Flash Ini Hampir Sama Dengan Las Kalau Kita Perhatikan Las Itu Arch Flash Itu Sebenarnya Dan Ini Terjadi Tiap Hari Di Sepuluh Terjadi Tiap Hari Di Amerika Suatu 60% Di tempat kerja Kecelakaan Di tempat kerja Menimbulkan Kematian Disebabkan Terbakar Terbakar Kena listrik Lebih Dari Seribu Pekerja Listrik Meninggal Tiap Tahun Di Kecelakaan Tempat kerja Sudah Itu Biaya Kecelakaan Ini Bisa Melibih Empat Juta Dolar Per Per Saffir Elektrik Carbun Ini Kena Cidera Akibat Kesetrum Listrik Nilainya Dalam Dolar Total Kos Per Elektrik Insiden Melibih Lima Juta Dollar Total Biayanya Jadi Kalau Di Tahun 2002 Katanya Disini Cidera Akibat Ini Bisa Melibih 14,6 Bilion 14,6 Miliar Dollar Ini bukan Sedikit Sedikit Akibat Keselakaan Ini Informasi Dari Industri Survei Oleh NFPA NFPA Ini adalah National Fire Preventive Association Yang di Amerika National Safety Council Bureau of Labor Statistic Capsule Incorporation Di Amerika Ini Sekadar Gambaran Walaupun Kejadian Sudah Lama Ini Bikin Maksud Saya Tidak Baru Baru Tapi Ini Bisa Gambaran Kita Boa Listrik Sangat Berbahaya Dan Sangat Biayanya Tinggi Berikut Electrical Safety Rules Kesadaran Aturan Keselamatan Listrik Yaitu Outline Materials Berupa Introduction Kepada Listrik Apa Sebenarnya Listrik Misalnya Basic Understanding Dari Listrik Apa Sebenarnya Listrik Ada Orang Tidak Tau Listrik Kenapa Listrik Sangat Penting Keselamatannya Keselamatan Listrik Kenapa Sangat Penting Di Pekerjaan Di Pekerjaan Di Perusahaan Sudah Jelas Data-data Tadi Sudah Kediatan Sangat Penting Satu Yang Kedua Elektron Hazard Dan Risk Yang Kita Bahas Bahaya Dan Risiko Ini Sebenarnya Kita Sudah Bahas Dari Video-video Yang Lalu Kalau Sudah Mengikuti Ini Gambaran Dari Akibat Bagaimana Pengaruh Listrik Kenapa Pada Sambungan Terjadi Sambungan Tulang Dalam Tubuh Di Sana Terjadi Ini Sifat Listrik Yang Kita Bahas Electric Socks Electric Socks Sengatan Listrik Diistilahkan Disini Suatu Arch Flash Arch Flash Ini Yang Menimbulkan Percikan Api Atau Arch Blast Percikan Api Akibat Listrik Dan Ini Yang Yang Menimbulkan Kebakaran Ini Gambar Nilai Panas 35.000 Fahrenheit Maka Terjadi Lelehan Metal Metal Karena Panas Terjadi Gelombang Tekanan Dan Berbunyi Gelombang Suara Dan Ada Cahaya Yang Sangat Kajam Keluar Di sana Dari Arch Flash Tadi Suatu Adanya Api Dan Ledakan Yang Kuat Dari Tersebut Suatu Safe Work Praktisnya Apa Penting Untuk Mengikutin Instruksi Dan Prosedur Lagi Ini Karena Dari Awal Di Video Kita Kita Selalu Membahas Prosedur Langkah Langkah Pekerjaan Yang Sering Orang Mengabaikannya Yang B Apa Proper Use Of Personal Protective Equainment Penggunaan Alat Pendung Diri Yang Cocok Dan Sesuai Dan Paham Kita Apa Gunanya Alat Pendung Diri Tersebut Lock Out And Take Out Prosedur Lock Out And Take Out Prosedur Ini Banyak Orang Awam Yang Tidak Ngerti Ini Bagaimana Mematikan Arus Listrik Sebelum Kita Bekerja Di Tempat Tempat Yang Ada Aliran Listrik Jadi Dimatikan Listrik Dulu Dan Saya Beberapa Bulan Lalu Mungkin Januari Kalau Bukan Sudah Cukup Lama Sejak Tahun Lalu Lebih Saya Kemorowali Khusus Untuk Memberikan Pelatihan Lock Out Terhadap Aliran Listrik Oke Selanjutnya Ya Electrical Safety Roast Awareness Ya Yang Nomor Empat Safe Work Environment Jadi Adalah Proper Lighting Dan Ventilasi Perlunya Pencahayaan Dan Ventilasi Yang Yang Cukup Yang Bagus Yang Memadai Suatu Housekeeping Untuk Mencegah Kebakaran Listrik Di Housekeeping Ini Diartikan Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kerapian Dan Kebersihan Kerapian Dan Kebersihan Bisa Mencegah Bahaya Listrik Lima Electrical Equipment Dan Komponen Yaitu Yaitu A Mengenai Alat-Alat Listrik Ini Peralatan Listrik Misalnya Switch Sklar Outlet Dan Circuit Breaker Circuit Breaker Ini Pemutus Circuit Listrik Suatu Mengenali Bahaya Bahaya Listrik Di Tempat Kerja Ini Yang Yang Dibahas Selanjutnya Suatu Safety Regulation Dan Standar-standar Yang Harus Dipatuhin Yang Ketujuh Yaitu Studi Kasus Dan Analisa Insiden Insiden Dianalisanya Ini Lebih Jauh Diartikan Analisanya Penyelidikan Penyebab Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kecelakaan Listrik Jadi Direview Dari Life Electrical Accident Dari Dari Kecelakaan Kecelakaan Yang Berurusan Dengan Listrik Dan Penyebab Penyebab Nanti Juga Ada Hal-hal Yang Jadi Pelajaran Untuk Mencegah Untuk Langkah-langkah Pencegahan Selanjutnya Jadi Electrical Training For Non-Electrician Ini Adalah Pelatihan Listrik Untuk Orang Yang Bukan Orang Listrik Ini Perlu Karena Yang Banyak Kecelakaan Itu Orang Yang Tidak Mengerti Listrik Jadi Electrical Safety Awareness Training Ini Adalah Tipe Pekerjaan Safety Training Yang Mengajarkan Individu Individu Dengan Pelatihan Yang Terbatas Bagaimana Untuk Mencegah Bahaya Listrik Dan Merespon Terhadap Keadaan Keadaan Darurat Dan Merespon Keadaan Darurat Oke Pertanyaan Pertama Itu Apa Sebenarnya Listrik Ini Kita Bahas Listrik Ini Mempunyai Kemampuan Untuk Merubah Energi Magnetik Jadi Listrik Itu Sini Ada Kemagnitan Bisa Timbul Kemagnitan Dan Langsung Bisa Merubah Menjadi Kemagnitan Mekanis Jadi Kesimpulannya Ada Energi Listrik Berupa Kemagnitan Magnit Itu kan Energi Dan Bisa Juga Berubah Menjadi Energi Mekanis Mekanis Energi Atau Sebaliknya Begitu Bisa Membalik Ini Sangat Penting Dipahamin Ini Contohnya Ini Namanya Selenoid Ini Digerakkan oleh Adanya Listrik Adanya Listrik Dihalirkan Ini Bisa Dilihat Pada Stutter Motor Mobil Atau Stutter Motor Pasti Ada Selenoid Selenoid Ini Paling Banyak Berfungsi Paling Banyak Dipergunakan Di Mekanik Mekanik Di Teknik Apa Ini Yang Burusan Listrik Ini Kemampuan Listrik Salah Satunya Jadi Kemagnetan Ditimbulkan Dia Bisa Bergerak Menjadi Daya Mekanis Jadi Listrik Punya Kemampuan Magnetik Dan Bisa Menjadi Energi Mekanis Begitulah Kesimpulannya Yang Paling Paham Itulah Sifat Dari Listrik Orang Awam Pasti Banyak Tidak Tahu Teori Dasar Listrik Itu Apa Yaitu Artinya Ditujukan Kepada Orang Awam Yang Ingin Mengenal Dan Mempelajari Teknik Listrik Ataupun Bagi Mereka Yang Sudah Berkecimpung Di Dalam Teknik Elektro Maupun Ingin Mengingat Kembali Teori Dasar Listrik Jadi Hal Ini Ditujukkan Bagi Orang Yang Tidak Memenuhi Syarat Yang Mungkin Terpapar Listrik Sebagai Bagian Dari Pekerjaannya Seperti Staff Pemeliharaan Produksi Operator Mesin Dia Bukan Orang Listrik Tapi Dia Berusaha Berdekatan Dengan Listrik Dan Pengguna Peralatan Hal ini Tidak Menjadikan Pesat Pelatih Sebagai Teknik Listrik Ber Lisensi Atau Memenuhi Syarat Untuk Melakukan Pekerjaan Kelistrikan Jadi Bukan Itu Tujuannya Cuma Untuk Mengenali Bahaya Listrik Dan Melihat Tingkat Risikonya Cukup Apa Pengendalian Ini Dasar Materi Yang Kita Bahas Jadi Prinsip Dasar Listrik Ini Perlu Dipahamin Dimana Ada Arus Listrik Akan Ada Medan Magnit Seperti Yang Dibilang Tadi Dimana Ada Medan Magnit Akan Ada Arus Listrik Arus Listrik Cenderung Akan Mengalir Melalui Pengantar Dengan Tahanan Yang Paling Atau Lebih Kecil Tahanan Itu Terhalang Untuk Lewat Listrik Tersebut Jadi Arus Listrik Hanya Mengalir Melalui Konduktor Pengantar Seperti Apa Emas Perak Tembaga Besi Kuningan Timah Air Dan Lain Ya Ini Yang penting Diketahui Ya Tidak Bisa Ini Yang Paling Mudah Listrik Lewat Apalagi Emas Paling Mudah Tidak Ada Tahanan Sama Sekali Lewat Dia Listrik Dengan Mudah Seudahkan Arus Lidik Tidak Bisa Melalui Non Konduktor Seperti Kayu Kering Kertas Plastik Dan Termasuk Porcelain Semen Mengendalikan Arus Listrik Adalah Dengan Cara Memberi Jalan Dengan Hambatan Sekecil Mungkin 5 Ohms Hambatannya Ke Bumi Grounding Atau Dengan Isolasi Pengalang Atau Efektif Tidak Tembus Listrik Sama Sekali Begitu Cara Mengendalikan Listrik Dikasih Isolasi Yang Tidak Bisa Tembus Listrik Sama Sekali Atau Disalurkan Langsung Ke Grounding Tanah Sehingga Dia Tidak Menyebar Kemana Mana Dia Itu Sifatnya Listrik Ya Itu Penting Setelah itu Kita Paham Juga Kemana Terjadinya Petir Yang Ada Hubungan Dengan Temperatur Ya Air Kena Dapat Pemanasan Dari Mataharikah Dari Siapakah Dari Api Dari Apapun Temperatur Istilahnya Kan Maka Air Itu Akan Berubah Jadi Uap 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 Yang Harus Tidak Kelihatan Sama Kita Dia Akan Mengapung Tambah Kering Akibat Panas Tempat Maka Dia Tambah Naik Ke Atas Dan Bertumpuk Dia Menjadi Awan Menjadi Menjadi Dingin Dalam Proses Dia Naik Ini Butiran Butiran Uap Tadi Maka Terbentuk Listrik Karena Listrik Akan Terjadi Apabila Dua Konduktor Yang Saling 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 Bersapa Berlewat Jadi Akibatnya Akan Timbul Denyuk Listrik Maka Terjadilah Hubungan Hubungan Bentuk Paralel Atau Hubungan Seri Yang Meningkatnya Voltase Dan Amper Dari Listrik Di Udara Tadi Yang Diakibatkan Air Hujan Atau Air Apapun Yang Sudah Menguap Ke Atas Terus Naik Ke Atas Menjadi Listrik Dan Petir Maka Akan Terjadilah Loncatan Loncatan Listrik Yang Berupa Petir Dari Apa Namanya Dari Awan Ke Awan Karena Berbeda Potensial Istilahnya Maka Listrik Tadi Dia Loncat Maka Akibat Dia Loncat Akan Terjadi Bunyi Guruh Atau Apapun Istilahnya Guntur Itu Berbunyi Dia Karena Dia Membelah Udara Membelah Eter Dari Udara Oke Jadi Sifatnya Juga Ini Contoh Memastikan Aja Bahwa Air Bisa Dalam Tiga Bentuk Kena Temperatur Bisa Bentuk Padat Rupa Es Ya Setelah itu bisa berubah cair Kalau naik temperaturnya Setelah itu bisa Kalau sudah tinggi betul Temperaturnya Dia akan berubah Jadi uap Itu sudah Begitu Sudah Alam Sifat Sifat Alamnya Begitu Ya Dalam proses Tadilah Sampai ke atas Itu menjadi Terjadinya Listrik Ya Soal listrik Terjadi Apabila Dua benda Saling Memotong Gerak Istilahnya Ya Oke Sekarang Kita lihat lagi Supaya lebih maham Selamatan Kesehatan Kerja listrik ini Sebagai Dasar Pemahaman kita Ini ada Baterai 12V Kita tahu semua Baterai 12V Itu paling Sederhana Menjadi 12V Sekarang Kalau disambung Secara paralel Berarti Yang dimaksud paralel Disini Disambungkan Positif Dengan positif Negatif Dengan negatif Jadi yang merah Ini positif Digabung Dengan positif Yang negatif Yang hitam Digabung Dengan Yang hitam Ini Terus Sampai Ya Sampai Disambung Semua Maka Ampernya Daya Daya listrik Ampernya Menjadi 12V X 10V Karena disini Baterainya Sebanyak 10 buah Jadi Baterainya 10 buah Sedangkan Dia tadi kan 12 Amper Ya Jadi 1200 Amper Kenapa? Karena Baterainya Kandungannya Ampernya Dikalikan Sebanyak Apa ini Baterainya Jadi Baterainya Ini adalah 120 Amper Baru Pasti saya 120 Amper Baterainya Ini baterai yang besar Untuk Trak-trak Itu Itu adalah 120 Amper Disambung Secara Keralel Maka Amper Tadi menjadi 1200 Amper Namun Voltasinya Tetap 12 Yang mengalir Dari Saluran Saluran Hitam Dan Merah Ini Dan 1200 Amper 12 Volt Sambungan Paralel Maka Baterainya 12 Volt Dan Ampernya 120 Amper Itu sudah Standar Ya Dibikin Maka Akan Apa dia Akan ter Hubung Menjadi Tinggi Sambungan Berikut adalah Sambungan Seri Sambungan Seri Yaitu Positif Dengan Negatif Positif Dengan Negatif Disini Kelihatan Kabel Hitam Yang Negatif Yang Hitam Warnanya Disambung Dengan Yang Merah Yang Hitam Dengan Merah Jadi Sambungan Positif Dengan Negatif Dia akan Meningkatkan Voltase Tadinya Voltasenya 12 Volt Menjadi 120 Volt Namun Ampernya Tetap 12 Amper Ya Itu Itu Sipat Distrik Tadi Ya Yang harus Kita pahamin Ditergabung Dia Jadi Voltase Itu akan Meningkat Kalau Dia disambung Secara Seri Sambung Secara Seri Itu digabung Negatif Dengan Positif Negatif Di Positif Ini Kalau Baterai Ini Yang Positif Di Sebelah Kiri Ini Maka Dia Kalau Digabung Yang Hitam Ini Yang Negatif Dengan Yang Positif Digabung Terus Digabung Secara Seri Secara Seri Sambungannya Istilahnya Ini Maka Dia akan 120 Volt Voltasenya Naik Bukan Ampernya Saya membuat Daya Itu Sebenarnya Amper Bukan Voltase Voltase Gunanya Untuk Mendorong Listrik Dan Baterai Pemasangan 24 Volt Ini 24 Volt Aja Karena Dia dipasang Secara Seri Ya Positif Dengan Negatif Disambung Maka Dia menjadi 24 Volt Sedangkan Baterainya Tetap 12 Amper Ini Bentuk Pembagian Dari Listrik Itulah Yang Kita Bahas Mengenai Dasar Dasar Listrik Yang Akan Dikembangkan Sebanyak Mungkin 10 Buah Video Dan Inilah Video Yang Pertama Kita Bahas Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Dengan Video Video Berikutnya Untuk K3 Listrik Oke Mas Sif Baik Terima Kasih Pak Herman Atas Penjelasannya Demikian Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Herman Karim Mengenai K3 Listrik Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Terima Kasih Ons Tadi Tadi